Sidang perkara perselisihan hubungan industrial antara karyawan dengan perusahaan PT Hutan Alam Lestari terus berlanjut. Menjalani sidang dengan agenda duplik di pengadilan negeri Jambi, dalam persidangan diketahui Direktur Utama PT Hutan Alam Lestari berstatus dalam pencarian orang atau DPO. Direktur Utama PT Hutan Alam Lestari, Dodit Wiraat Maja, masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Hal ini diperkuat oleh Surat Nomor DPO Garis Miring R, Garis Miring 52, Garis Miring 5 Romawi, Garis Miring 2021, Garis Miring Ditkreskrim, Mumpolda, Sumatra Utara, tertanggal 6 Mei 2021 tentang penetapan DPO. Surat tersebut dikemukakan oleh Kuasa Hukum Penggugat, Rizky Lionanto, saat mengajukan bukti permulaan pada sidang gugatan mereka yang dipimpin Hakim Romy Sinatra selasa 9 Agustus 2022. Diterangkan Rizky, Dodit Wiraat Maja pada kasus yang membuatnya menjadi buronan, dilaporkan oleh Rudy Susanto atas dugaan melanggar pasal 378 KUHP, dan merupakan salah satu bukti yang diajukan di persidangan. Sedang tadi berjalan lancar meskipun ada sedikit ketegangan, cuman ya biasa lah, namanya pengacara ada pikiran-pikiran yang pasti ada yang samanya. Kami juga sudah sampaikan begitu-begitu permulaan untuk perkara 16, kami juga sudah sampaikan bahwa si prinsipalnya mereka ini DPO. Sedangkan tim kuasa hukum PT HAL, Ferdi Ansultanto menegaskan, jika surat yang dihadirkan ke persidangan oleh kuasa penggugat tidak dipermasalahkan oleh Majelis Hakim. Hakim pun mengatakan jika ingin mengajukan dipersilahkan oleh Majelis Hakim, namun untuk perkara nomor 14, pihaknya meneguhkan eksepsi absolut dengan melampirkan bukti permulaan dalam persidangan. Yang ada surat seperti ada DPO. Nah itu kan tadi makanya, ini kan mengulang kita yang dulu juga Hakim memperbolehkan bahwa ya silang berjalan. Kemudian tadi juga diingatkan kalau memang mau mengajukan itu ya diajukan saja. Selain soal status DPO Dodit Wiraat Maja, pada sidang lanjutan ini antara PT HAL dan penggugat perkara nomor 16 yakni sebagian penggugat sepakat damai. Pihak perusahaan memenuhi semua gugatan penggugat nomor 16 yang berjumlah 6 orang, sementara perkara nomor 15 dan 14 tetap berjalan. Iqbal, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!